Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, Kabupaten Manggarai Barat menertibkan pedagang di pasar rakyat batu cermin Labuan Bajo yang berjualan di pinggir jalan. Keberadaan para pedagang itu dinilai kerap menyebabkan kemacetan karena aktivitas di badan jalan. Kami bersama Poles dan Dinas Perhubungan menata ulang teman-teman pedagang yang selama ini melakukan aktivitas jualan menggunakan ruang milik jalan. Ujar Kepala Satuan Pol PP Manggarai Barat, Yeremias Ontong, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024, Yeremias menegaskan, Berdasarkan Perda Kabupaten Manggarai Barat No. 1 Tahun 2019, berjualan atau melakukan aktivitas bisnis menggunakan ruang milik jalan adalah hal yang dilarang. Ia meminta para pedagang untuk memperhatikan aturan yang berlaku, Yeremias menjelaskan pihaknya tidak melarang warga untuk berjualan. Ia mengimbau para pedagang mencari tempat berjualan di dalam pasar batu cermin yang telah disediakan oleh Disperindak Kabupaten Manggarai Barat. Satpol PP berkali-kali menegur dan membubarkan para pedagang liar di sepanjang jalan pasar rakyat batu cermin. Tetapi pedagang masih saja tetap bandel dan nekat berjualan di area jalan, pedagang pasar rakyat batu cermin mengaku keberadaan pedagang liar di luar pasar selama ini sangat menganggu. Pasalnya akses pembeli untuk masuk mengunjungi lapak-lapak pedagang di pasar rakyat batu cermin santa tertutup. Masyarakat lebih memilih membeli barang jualan pedagang yang berjualan di badan jalan ketimbang masuk ke dalam area pasar. Sebagian besar pedagang yang berjualan pada badan jalan tersebut merupakan pedagang pasar rakyat batu cermin. Mereka memilih berjualan di badan jalan karena akses dengan pembeli lebih dekat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.